Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan Ibu Kepala BMKG, Kepala Basarnas, rekan-rekan semuanya. Saya tentu sangat mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang menyelenggarakan rapat kerja ini, dan saya kira inilah yang paling penting terkait dengan banjir Jakarta. Forum ini harus kita selenggarakan, dan kita tidak boleh putus asa, jangan sampai ketika banjir yang punya panggung itu adalah para pengamat, kemudian para ahli survei. Seharusnya begitu ada banjir, ini adalah panggung dari para pengambil kebijakan. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, ada DPRD, termasuk juga para ahli. Sehingga sekali lagi saya mengapresiasi forum ini, walaupun saya juga menyayangkan ketidakhadiran para kepala daerah yang terkait. Jadi ini pertama Pak Ketua. Kemudian yang kedua, saya usul begini, rapat ini tetap kita lanjutkan dengan usul tadi dari Bapak Sadewo, karena pemerintah pusat, Komisi 5, dan mitra kita Bapak Menteri itu sebetulnya punya instrumen. Ada Perpres nomor 54 tahun 2008, yang mengatur tentang pengetahuan kawasan Jakarta dan daerah-daerah penyangga. Jadi sebetulnya tanpa kehadiran pemerintah daerah pun, pemerintah pusat bisa berbuat. Tinggal kami mengusulkan agar pepres itu direpisi. Yang menyangkut tentang siapa berwenang melakukan apa, kemudian juga anggarannya berapa, sampai batas waktu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, ini kita belum menentukan batas waktunya. Sehingga tanpa ada pemerintah daerah, kita bisa menyelesaikan banjir ini dengan merepisi instrumen yang kita miliki. Jadi itu usul saya, Pak Ketua, sehingga kita bisa tetap melanjutkan. Ya, karena kita bicara banjir ini bicara air. Air itu tidak punya daerah, dia tidak punya wilayah, tidak punya gubernur, dia bisa masuk kemana saja. Dia bisa ke langit, bisa ke bumi, ke laut, dan seterusnya. Jadi, supaya kita tetap melanjutkan, tetapi fokus pada kewenangan ada di pemerintah pusat. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, jadi begini.